Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kawan-kawan semua ya Jumpa lagi dengan kusatin channel ya Biasa ngevlog ya Ini sekitar halim perdana kusuma ya Atau gerbang halim ya Ya simak terus dan video kami ya Nah dan tonton terus Let's go Ya kita lanjut ya Nah ini sekarang posisi mau masuk ke tol ya Nah ini tempatnya di gerbang tol halim ya Ini mau masuk ke tol dalam kota atau tol lingkar dalam kota ya Nah kita mau mengarah ke periuk ya Atau ke kelapa gading ya Tapi ini masuk dulu di gerbang tol halim ya ini Gerbang tol halim 2 ya Ya kawan-kawan Ini kita transaksi dulu Ya kawan-kawan Ini cuacanya mendung ya Ini ada berkaput ya Langitnya itu mendung ya Agak gelap ya Ya kawan-kawan Ini di sekitaran halim ya Halim apa tuh Ini yang mau lurus itu kayak macet ya Ya yang mau ke katosuproto atau tol dalam kota Tapi yang lewat katosuproto atau yang lewat apa tuh Semanggi ya Nah itu macet lah Kita yang kekiri mah ini gak macetnya Yang mau ngarah ke kelapa gading atau periuk lah Nah ini yang mau ngarah ke katosuproto atau apa tuh Semanggi lah itu macet ya Itu kelihatan antri ya Ya kita kalau sebelah kiri ini gak antri ya Ini masih lancar ya Ya kawan-kawan Ini di sekitaran cawang kalau ini ya Tadi kan halim ya Ini udah sekitaran cawang Interceng cawang ya Nah ini kita ke kiri ya Kalau yang ngarah ke kelapa gading atau periuk Kita ngambilnya kiri Nah kalau yang tadi lurus ke sana tuh Yang ke semanggi ya Atau katosuproto ya Kita yang ke kiri ya Yang di sebelah kiri Yang mau ngarah ke kelapa gading atau periuk ya Ya disini cukup lancar ya Ini walaupun mendung tapi lancar ini ya Ini karena apa tuh Kalau kelihatannya mendung ya Emang dasar mendung ya Terus kameranya kalau beradu sama sinar matahari Kadang-kadang suka jadi gelap ya Atau jadi gak begitu terang Ya kawan-kawan nih masih di terowongan-terowongan ya Di sekitar cawang ya Nah ini terowongan-terowongan yang cawang nih ya Yang interceng cawang Ya kawan-kawan nih Disini udah mau menyatu sama jalan tol Wiyoto Wiyono ya Nah ini yang ini Menyatu sama jalan yang dari arah Nah kata sobroto nih Nah ini yang sebelah kanan Dari arah kata sobroto nih Nah kita menyatu disini lah Depannya lagi menyatu sama yang dari arah Bogor ya Nah ini depannya lagi Ini yang arah dari Bogor Nah kawan-kawan Ini udah masuk ke jalan tol dalam kota ya Atau lingkar dalam kota ya Ini di sekitaran cawang nih ya Nah ini cukup lancar ya Nah ini di atas juga ada jalan tol ya Yang dari apa tuh Pojimi atau Bekasi Apa tuh ya Bekasi ya Bekasi kelapa apa tuh Kampung Melayu ya Nah ini Bekasi Kampung Melayu Yang melintas di atas ini ya Nah ini jalan tol juga ya Nah ini yang dari arah Bekasi ya Ini ke arah kesononya tuh Arah ke Kampung Melayu ya Nah ini yang Pojimi sebelah sini udah berfungsi ya Dan udah di Maksudnya udah berjalan ya Udah pada lewat disitu ya Tapi yang sebelah kanan belum ya Belum selesai semuanya ya Ya kawan-kawan Kita masih di sekitaran jalan tol ya Ini jalan tol layang ya Wiyoto Wiyono tol layangnya ya Ini di arah cawang ya Ya kawan-kawan Kita mampuin videonya Gak usah ini ya Saya potong-potong Biar cepat ya Jadi saya skip ya Biar agak cepetan Jadi gak kalau ini bisa berlama banget Jadi kita udah potong-potong ya Video nya biar Jadi pendekan ya Ya kawan-kawan Ini sekitaran Kalau yang ini ya Ini udah di sekitaran Apa tuh ya Yang namanya Boleh dikatakan Ya kawan-kawan Ini masih sekitaran Ini ya Pramuka ya Nah ini sebelah kiri Apartemen Pramuka ya Atau Pramuka Square Itu ada disitu ya Ya kawan-kawan Ini masih di jalan tol ya Atau di dalam jalan tol ya Di dalam jalan tol Lingkar Dalem Atau Wiyoto Wiyono ya Tempatnya ini di Daerah Pramuka Atau Rawamangun ya Di bawahnya ya Ya kawan-kawan Ini masih Ini jalanan Masih lancar ya Cuman ini Bekas hujan ya Jadi masih ada krimis ya Jadi jalannya basah Kita harus hati-hati ya Di jalan tol itu Karena suka Apa tuh Kalau Habis hujan itu Sekali jin ya Apalagi ini Asfalnya tuh Apa tuh Kalau yang di tengah Atau berakhir itu Apa tuh Enggak rata Kayak yang di kanan ya Kalau berakhir ini Karena Diincek-incek Drak yang gede-gede Jadi suka Karena suka Apa tuh Kalau kita jalan lurus Itu suka Lier yang liar gitu ya Kalau kita Enggak hati-hati Bisa ini ya Bisa Selip lah Ya terima kasih ya Ini masih Sekitaran Rawamangun ya Di bawahnya ya Ya kawan-kawan Ini Depan tuh ada Keluaran ya Keluaran apa tuh Sempa putih Atau Kudang harem ya Nah ini Keluaran Sempa putih Kedung harem ya Nah kita Yang lurus-terus ya Nah ini Yang terkenalnya ya Keluaran Kudang harem ya Atau Sempa putih ya Sempa putih Bisa ke puluh Gadung bisa Kesenen bisa ya Kalau keluar disini Keluar di Sempa putih Nah tapi kita Masih lurus-terus ya Nah ini Sebelah kiri Ada apartemen Baru ya Dan ini Kelihatan juga Yang merah ya Itu ada Transmart ya Transmart ya Nah ini Depan lagi Ada lagi ya Itu Apa tuh Jempa putih Square ya Atau Mall ya Mall Jempa putih Itu ya Ini di Perapatan Duga di bawahnya Perapatan ya Yang mengarah ke Kanan Kelapa Ke puluh gadung Ke kiri Ke senan ya Ya kawan-kawan Ini masih Sekitaran Sunter ya Di bawahnya tuh Masih sekitaran Sunter nih Ya Nah kita Ini mau Depan Mau Belok kiri ya Jadi kita Nggak sampai Kedepan Sana ya Kita mau keluar Di Sunter Bodomoro ya Ini mungkin Masih ada Dua kilometer lagi Apa Berapa lagi ya Kita keluar ya Ya kawan-kawan Sekarang Jalanan masih Cukup Lancar ya Cuman Adakah Pasah ya Habis Turun hujan ya Dan ini Belak kiri ada Apartemen baru lagi ya Ya kawan-kawan Ini Disini Ada Masuk yang dari Cepak putih ya Masuk Tapi Depan tuh Ada Apa tuh Yang keluar ya Yang keluar ke Bodomoro lah Itu ada Yang keluar ke Sunter Bodomoro Ya kawan-kawan Ini masih Di sekitaran Sunter nih ya Nah kita Bentar lagi Kita keluar Ini ada Truck kita Di belakang aja lah Sudah tanggung ya Nah kita Di belakang Truck ini ya Nah kita Ke kiri ya Ini keluarnya Kalau ke kiri ini Keluarnya Sunter Bodomoro ya Bentar di depan Ke kanan ya Nah ini Ada yang Kalau ke kanan Muter balik tuh Kelapa gading ya Kalau ke kiri Lurus tuh Sunter ya Jadinya Begitu ya Ya kawan-kawan Ini Di sekitaran Tol Keluar ya Keluar dari Tol Wiyoto Wiyono ya Tol Lingkar Dalam ya Nah ini kita Belok kiri ya Nggak bisa lurus Semuanya Belok kiri ya Diarahkan ke kiri Dan kalau yang Kelapa gading ya Belok kiri Terus di depan Atau Terbalikan ya Nah kalau yang Muka Sunter Tinggal lurus aja Ya kawan-kawan Cukup sekian dulu ya Terima kasih Yang udah Menonton Menyimak video kami ya Dan Sekali lagi Kita juga Apa tuh Minta dukungannya ya Supaya Subcribe channel kita Biar channel kita Lebih berkembang lagi ya Ya cukup sekian dulu ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sampai jumpa lagi Video selanjutnya Sampai jumpa lagi